Nasional Motor Bergensi atau One Pricks Indonesia Motor Pricks Championship 2022 putaran keempat digelar di sirkuit Mijen, Kota Semarang. Sirkuit dengan karakter kecepatan tinggi menjadi tantangan para rider di tanah air. Pada kelas One Pricks I sempat terjadi insiden. Sejumlah pembalap berjatuhan di tikungan pertama pada awal perlombaan. Para pembalap terbaik tanah air meramaikan ajang balap motor One Pricks Championship yang dipelar di sirkuit Mijen, Kota Semarang pada minggu siang kemarin. Sirkuit yang digunakan pertama kali untuk ajang balap One Pricks Motor Pricks Championship 2022 di putaran tempat ini memberikan tantangan baru bagi para pembalap dengan lintasan sepanjang 2,7 km memiliki karakter berkecepatan tinggi. Menuntut konsentrasi para pembalap, sirkuit Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi seksi pertarungan senyuk para rider One Pricks Indonesia Motor Pricks Championship IMC di putaran keempat. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan pada kelas tertinggi One Pricks 1 sempat terjadi insiden pada awal perlombaan. Sejumlah pembalap berjatuhan saat melintasi di tituhan pertama. Atas insiden tersebut, pihak penyembara sempat menghentikan perlombaan dan mengulang posisi start bagi para pembalap. Pada kejuaraan bergensi balap motor One Pricks tahun 2023, rencananya akan diselenggarakan di sejumlah kota di tanah air dan tidak menutup kemungkinan akan kembali digelar di sirkuit Mijen, Kota Semarang. Jadi pertanyaannya, akankah di tahun 2023 Mijen menjadi salah satu seri kita? Kesempatan itu ada, karena dalam bulan-bulan ini kami beserta stakeholders kami, yaitu para tim, kita juga akan menelan apakah di tahun 2023 kita ingin keluar jawab atau tidak. Karena kalau saya pribadi, tahun 2023 kita ingin keluar jawab sesuai dengan eksperansi dan keinginan teman-teman besar dan juga para penonton. Untuk putaran terakhir atau Grand Final One Pricks 2022, rencananya akan diselenggarakan bulan depan di Pasit Malaya, Jawa Barat. Andy Nugroho, Sumarang TV